Jemaah di rumah pasti udah gak sabar kan, pengen langsung pertanyaannya itu dijawab sama guru-guru kita disini. Langsung aja sekarang kita masuk ke segmen, tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Nah sayang, ayo silahkan. Mau dibaca gak pertanyaan dari jemaah lagi? Oke, kita coba lihat lagi dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon solusinya, bagaimana cara agar bisa mendapat kesempatan kembali merawat dan mendidik anak saya? Karena anak saya di bawah kabur, Astagfirullahaladzim, oleh mantan istri saya. Yang sudah 5 tahun berusaha tapi belum dapat izin dan malah sekarang saya lost kontak dan tidak tahu lagi keberadaan anak saya. Apakah saya berdosa? Dan termasuk meninggalkan tanggung jawab pada anak saya. Padahal saya dianggap tidak memberikan hidup yang layak. Padahal tapi istri tiba-tiba membawa anak saya begitu saja. Mohon solusinya agar gak selalu di... Oh ya Allah sedih banget. Gimana tuh? Dia dihantui rasa berdosa karena kayak gak menafkahi atau apa gitu. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang jawab ya? Ya boleh Ustadz. Tapi yang buruk-buruk kasih aja Ustadz. Kita yang baik-baik aja ya Ustadz. Ustadz ma'alana, Ustadz Habib, Rian, Ricis, dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara agar seorang ayah untuk mendapatkan kembali kepercayaan atau hak asuh anak. Sebenarnya kalau masalah hak asuh ini ditentukan oleh pengadilan. Karena yang mencermati kasusnya, yang tahu bagaimana mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah pengadilan. Bukan kami disini yang menyampaikan. Kami disini menyampaikan sesuai dengan syariat Islam, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan. Tapi secara hukum maka itu yang berlaku adalah pengadilan. Baik itu pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Karena mereka yang tahu langsung atas kasusnya. Maka subhanallah ketika seorang ayah, ya kita secara general saja. Ketika seorang ayah kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan oleh istri atau mantan istri dan anak-anaknya. Maka apa yang harus dilakukannya? Maka ia harus mengembalikan kepercayaan tadi. Tunjukkan bahwa ia telah berubah. Tunjukkan bahwa dia telah bertawabatan nasuhah. Tunjukkan bahwa dia adalah orang yang berbuat baik kembali. Dan dia sudah berubah daripada masa lalunya. Kalau dahulu mungkin dia pernah berkhianat. Maka sekarang ia meminta maaf. Dia meminta maaf dan menambal seluruh kesalahannya dengan kebaikan. Tunjukkan bahwa ia telah berubah daripada masa lalu. Ya ayuhal ladhina amanu tubuh ila Allahi tawbatan nasuhah. Bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf, memohon maaf. Allah maha pengampun, maha pengasih. Tapi meminta maaf kepada manusia. Mesti dikembalikan dulu haknya. Berikan hak yang pernah dahulu diambil ataupun ditahan. Maka tunjukkan perubahan yang baik. Yang kedua, ketika terjadi seperti ini. Kalau saya, saya pribadi dari pertanyaan yang saya dengarkan tadi. Maka kumpulkan nafako tadi. Sampai nanti bertemu dengan sang anak. Nah ini ayah menabung. Tiap bulan sebenarnya ayah ingin menafkahi kamu. Tapi tidak punya kontak kepada kamu. Maka ini adalah hasil daripada tabungan ayah. Dari selama lima tahun kita tidak bertemu. Ini lima tahun nafkah ayah kepahamu. Maka subhanallah, ini adalah cara yang mungkin sedikit bijak. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa dia adalah seorang ayah yang berubah. Dan ingin bertanggung jawab. Allah ta'ala alam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kasian banget Bi. Lah, aku kepo ya. Ya Allah. Lah, tunggu dulu. Rian kan baru pertama kali ngehos. Kok udah sedih banget? Ada apa sih? Kenapa saya? Iya nih, aku penasaran. Misalnya gini Ustadz. Tadi kan aku lihat pertanyaan jamaah. Iya. Kasian banget gitu. Karena butuh masukan. Masukan aja biar lebih paham ya mungkin ya Ustadz. Menasarankan Besti, ini solusinya. Eh, tunggu dulu. Karena waktunya udah habis. Kita akan bahas nanti setelah yang sampai ini ya. Jangan kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita akan jawab nanti sebentar ya. Aduh, pakai Besti lagi. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.